bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Siti Fadillah guru dari SMP Negeri Satu Mbransong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu Guru sekalian pertemuan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Guru sekalian untuk mengikuti Bintag Guru belajar Semi Assessment kompetensi minimum untuk tingkat SMP ada pun patah caranya adalah sebagai berikut yang pertama yaitu Bapak Ibu Guru silahkan login SMPKB dengan cara satu buka Google Chrome kemudian silahkan Bapak Ibu pilih SMPKB sudah kemudian pilih portal layanan program GTK Kemen dikiput lanjutkan pilih menu guru belajar kemudian di bawah ada kotak hijau klik masuk sudah selanjutnya klik mulai belajar kemudian silahkan masukkan username Bapak Ibu Guru sekalian yaitu nomor UKG Bapak Ibu Guru sekalian bisa dilihat di layar contohnya sudah silahkan dimasukkan semuanya kemudian lanjutkan pilih menu assessment kompetensi minimum bisa di bawah klik selengkapnya selanjutnya pilih menu guru belajar seri AKM klik selengkapnya selanjutnya silahkan Bapak Ibu Guru ikuti tahapan-tahapan yang ada satu persatu nanti ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu Guru kerjakan dan perhatikan sampai akhirnya dapat mencapai 100% nah struktur bintang terdiri atas yaitu tahapnya yang pertama tahap orientasi program yang kedua tahap kegiatan inti yang terdiri dari pemaparan kuis dan refleksi terakhir adalah pengimbasan selanjutnya pada tahap orientasi orientasi bintang ini adalah yaitu program ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu Guru sekalian dalam menghadapi AKM ini yang pertama yaitu adanya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional yang kedua adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional yang ketiga guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional selanjutnya yang keempat guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional berikutnya kegiatan inti dari bintang ini yang pertama konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jadi diadakan bintang ini tujuannya adalah supaya pembelajaran Bapak Ibu Guru sekalian lebih berkualitas lagi yang kedua teknik laksana asesmen nasional yang ketiga yaitu butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP keempat butir soal asesmen numerasi tingkat SMP dan yang kelima tindaklanjut laporan hasil analisis kompetensi minimum atau apa berikutnya untuk mengikuti bintang ini ada beberapa tips yang perlu Bapak Ibu Guru perhatikan yang pertama Bapak Ibu Guru harus mengikuti peritas dan postes yang harus Bapak Ibu Guru kerjakan dengan sebaik mungkin tahap setiap tahapnya yang kedua Bapak Ibu Guru jangan terkesaksa supaya dapat mencapai nilai minimum 70 untuk mencapai kelulusan kemudian perhatikan instruksi pembelajaran dengan keliti Bapak Ibu harus teliti dalam memperhatikan instruksinya jangan sampai salah langkah yang berikutnya pelajari konsep ini dengan cermat terus isilah kuis dan diskusi dengan benar dilanjutkan Bapak Ibu mengisi kuis yang ada berikutnya berlatihlah secara mandiri dan berkala untuk meningkatkan kualitas kita kita perlu berlatih kemudian yang terakhir adalah dengan dilanjutkan pemimbasan berikutnya hasil dari BIMTEK ini yang pertama supaya kita semua lebih memahami apa itu AKM yang kedua yaitu akan memberikan pada kita pengalaman mengikuti program secara mandiri dan yang terakhir kita akan memperoleh sertifikat dengan total 32 jam terakhir yaitu tahap pengimbasan bapak ibu guru setelah mengikuti BIMTEK ini terakhir akan melakukan pengimbasan yaitu apa yaitu tahap dimana peserta BIMTEK akan mengajak bapak ibu guru lain yang belum mengikuti BIMTEK untuk mengikuti BIMTEK program guru belajar seri BIMTEK demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi babarokat BIMTEK